Intro Tidak seperti biasanya, peringatan Hood Pramuka ke-59 tahun 2020 yang jatuh pada tanggal 14 Agustus diperingati secara sederhana di berbagai daerah termasuk di kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan karena masih masa pandemi COVID-19 dan pelaksanaan pun sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Rangkaian kegiatan Hood Hap Pram selain menggelar upacara juga diserahkan bantuan ansuransi untuk Satgas Pramuka Peduli. Dari keterangan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukit Tinggi Yori Pratama, tugas dari Satgas Pramuka Peduli cukup berisiko karena terlibat dalam penanggulangan bencana termasuk dalam kegiatan pemutus rantai penyebaran COVID-19 sekarang ini. Kepala BPJS Ketenagakerjaan atau sekarang lebih tak kerap di Sapa, BPJS Ketenagakerjaan, itu kita memberikan penundungan kepada seluruh pekerja yang ada di Indonesia. Nah, dalam hal ini bersama Pramuka dan PMI, itu ada satuan tugas yang khusus menangani terkait penanganan COVID-19 di kota Padang Panjang. Jadi kawan-kawan yang ada di Pramuka dan Pramuka ini tergabung di dalam satuan tugas dan juga relawan ini dianggap sebagai seorang pekerja yang melakukan aktivitas pekerjaan yang mengandung resiko. Nah, karena ada resikonya pekerjaan ini, maka BPJS Ketenagakerjaan hadir di sini untuk memberikan perlindungan kepada seluruh relawan, baik di Sampuan Tugas, Pramuka, ataupun dari relawan PMI yang beraktivitas dalam penanganan COVID-19 di kota Padang Panjang. Pertama, dalam rangka mempengingati hari Pramuka ke-59 tahun 2020, kita dari Puparcap 12 kota Padang Panjang melaksanakan yang pertama penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk perlindungan bagi para relawan, para muka peduli yang ikut terlibat dalam penanganan pemutusan rantai penyebaran COVID-19 di kota Padang Panjang. Ada sekitar 15 relawan kita yang hari ini kita asuransikan untuk melindungi mereka. Seandainya terjadi hal-hal yang di luar daripada keinginan kita bersama. Dan itu kita anggarkan dan sudah kita siapkan kartu bagi mereka. Selain dari penyerahan BPJS Ketenagakerjaan, apalagi? Yang kedua, hari ini kita melaksanakan ziarah ke Taman Makan Pahlawan dan juga tabur bunga. Dalam rangka kita memberikan doa kepada para-para pejuang kita dan juga pejuang pramuka yang telah berjasa untuk berjuang dalam rangka kemerdekaan dan negara Indonesia dan juga dalam rangka untuk membesarkan pramuka di negara Republik Satu dan Indonesia. Selain menyerahkan asuransi, peringatan hari permuka ke-59 juga digelar tabur bunga di Taman Makan Pahlawan. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Solistio, INews melaporkan.